Pedang kiri pedang kanan jilid tujuh Baru sekarang Sao Kim Leng mengangkat kepalanya dan melirik pengsei sekejap Lalu katanya kepada Liok Ma Dan di atitik dia bagaimana Soat Kong Chu sudah berduduk sekian lamanya di dalam kolam Kukira lukanya sudah hampir semibuh seluruhnya dan sekarang bolahlah berdiri Kata Liok Ma Sao Tiong dan Sao Choan Lekas kalian melayani Soat Kong Chu berpakaian Aku dan Seo Chia berangkat lebih dulu Segera Xiao Li menggendong lagi Sao Kim Leng dan ikut keluar gua bersama Liok Ma Di dalam gua sekarang tiada orang perempuan lagi Pengsei lantas melompat keluar kolam Ia coba mengatur napas dan melemaskan otot Rasanya memang sudah hampir sehat seluruhnya Ia pun tidak minta dilayani Sao Tiong dan Sao Choan Bergegas dua ia berpakaian sendiri Setelah Pengsei bersama Sao Tiong dan Sao Choan sampai di Leng Hiang Kai Sementara itu santapan yang tersedia sudah hampir dingin Tapi sebelum Pengsei bersantap Lebih dulu ia lantas menanya Yang Hai Ji Di mana Lolo-Lolo dan Kokoh, Bibi, sudah dahar Mereka berada di atas loteng Jawab Yang Hai Ji Pengsei mengangguk Tanpa bicara lagi ia terus menuju ke atas Hei, engkau belum makan seru Ang Hai Ji Aku tidak lapar, makan nanti saja Sahup Pengsei walaupun perutnya sudah berkeruyukan Rupanya dia menguatirkan keselamatan Chin Yak Leng Maka ingin tanya Liok Ma apakah Yak Leng sudah mendusin dan sudah makan atau belum Waktu Chin Yak Leng hendak tidur Wajahnya kelihatan meriang Setelah setian lama tak dijenguk Ia menjadi khawatir Maka dengan langkah tergesa dua ia mendatangi kamar tidur Sao Kim Leng Dari jauh sudah didengarnya suara kecapi Waktu masuk ke ruangan panjang sana Ia menjadi terkesima oleh suara kecapi yang mengalun merdu Tanpa terasa ia berhenti dan mendengarkan dengan cermat Suara kecapi itu jelas berkumandang dari kamar tidur Sao Kim Leng Agaknya Pengsei mempunyai bakat seni Setelah mendengarkan sejenak Tahulah dia Sao Kim Leng sedang memetik lagu berdasarkan isi Sikeng Kitab Bersyair yang berjudul Toye Au Syair ini mengisahkan seorang gadis yang sudah cukup umur dan sedang berahi Tapi sebegitu jauh belum lagi mendapatkan jodoh Maka tercetuslah perasaannya melalui lagu ini untuk menghibur hatinya yang khas cinta Syair itu terdiri dari tiga bait Sampai sekian lama pengsei mendengarkan dan ternyata bolak-balik Sao Kim Leng hanya mengulangi bait lagu ini Diam dua ia merasa geli Pikirnya, kelihatannya nona Sao ini malu dua kucing Tak tersangka ia pun berani memetik lagu yang bernada minta kawin ini Sekonyong dua terpikir olehnya mengapa si nona bolak-balik membawakan lagu itu melulu Jangan dua sengaja diperdengarkan kepadanya Pada saat itulah mendadak pintu kamar terbuka Liok Ma melongo keluar dan menyapa dengan tertawa Hi, kiranya Soat Kongcu sudah datang Suara kecapi seketika berhenti juga begitu mendengar Soat Pengsei sudah datang Mendingan kalau si nona tidak memutus petikan kecapinya karena berhenti mendadak Hal ini malah kelihatan belangnya, tandanya dia malu untuk memetik lagi lagu itu Diam dua pengsei membatin, waktu di ciok lengtong, dia malu dua dan jarang bicara Tapi sekarang dia memaparkan perasaannya melalui suara kecapi jelas dia sangat suka menjadi istriku Jika sebentar Liok Ma langsung mengajukan persoalan ini kepadaku Lalu kira bagaimana harus ku jawabnya mendadak Didengarnya Liok Ma sedang menegur Hi, kau melamun apa? Mau masuk tidak Pengsei terkejut dan cepat menjawab Mau, mau masuk Segera ia melompat masuk ke dalam kamar Liok Ma menjeleng kepala Katanya, kenapa terburu dua masa ku tutup pintu dan mengalangi kedatanganmu Pengsei menyengir Tanyanya kemudian, dimanakah adik perempuanku ingin ku tanya dulu sesuatu padamu Coba bagaimana jawabmu, jangan terburu tanya adikmu, kata Liok Ma Terkesiap hati Pengsei, benar juga segera Liok Ma membicarakan tentang perjodohannya dengan Sau Kim Leng Katanya, ingin ku tanya padamu kau suka kawin dengan Sau Kim Leng atau tidak? Mengenai Sau Kim Leng, dia sudah pasrah padaku Bahwa ada menyerahkan soal yang ku tanyakan ini padaku Jepas dia sudah mau Tinggal kau, hendaklah kau jawab terus terang Kita sama dua orang yang suka belakduaan dan tidak perlu bicara secara berteledua Kalau mau bilang mau tidak mau ya katakan tidak mau Tentu saja Pengsei serba susah, jawabnya dengan gelagapan, ini, ini Tidak perlu ini atau itu, bentak Liok Ma mendadak dengan mendelik Kau tidak mau, begitu tapi perjodohan adalah urusan penting Harus dipertimbangkan dengan baik dan tidak boleh diputuskan secara gegabah, kata Pengsei Liok Ma menjadi tidak tenang, ucapnya, apa yang perlu dipertimbangkan lagi? Apakah kau takut Pengsei melogak? Belum lagi ia paham apa arti ucapan nenek itu Dilihatnya Si Auto melangkah keluar dan berkata Loro, Si Ocia bilang boleh memberi kesempatan padanya untuk dipertimbangkan dan jangan memaksanya Masa ku paksa diak kata Liok Ma Rejeki nomplok begini, siapa yang tidak mau? Bila seorang pemberani, mungkin kontan akan menjawabnya dan khawatir terlambat memberi jawaban Hanya manusia pengecut saja yang suka ragu dua dan sang si dua Pakai pertimbangan segala, ku kira ucapanmu ini kurang tepat ujar Pengsei Apa? Tidak tepat kontan si nenek mendelik pula Hektometer, jelas kau takut bila menikah dengan si O-Leng Tentu Ciam Tai Bohko akan mencari perkara padamu, kalau tidak masa kau ragu dua Untuk ini biarlah Liok Ma memberi jaminan padamu, ku tanggung bocah itu takkan merecoki kau Kau boleh menjadi majikan pakcai kami dengan aman sentosa, hidup bahagia seumur hidupmu Rupanya Liok Ma mengira soat Pengsei bernyali kecil dan takut pada Ciam Tai Bohko Maka dia memberi garansi penuh Pengsei tidak mau membantahnya Ia pikir bila aku suka, boleh ku kawin secara resmi dan terang duaan Memangnya siapa yang ku takuti? Apalagi kalau aku kawin dengan Sao Kim Leng Jelas akan membuat buntu pikiran sesat Ciam Tai Bohko Betapapun dia takkan paksa adik perempuannya yang sudah kawin dengan orang lain untuk bercerai dan kawin lagi dengan dia sendiri Berpikir demikian, ia merasa jalan pikirannya ini sangat bagus dan akan bantu memecahkan kesulitan orang lain Dengan simpati ia lantas berseru Nona Sao, apabila kau sudah kawin Tentu Ciam Tai Bohko takkan merecoki kau lagi dan kau pun tidak perlu khawatir akan dipaksa ikut pulang ke Teng Hei Di dalam kamarnya, Sao Kim Leng merasa ucapan pengsei itu masuk di akal Diam dua hatinya bergirang Supaya maklum, di zaman dahulu, perempuan yang berusia 15 sudah cukup umur untuk kawin Bila berunur 20 dan belum menikah, maka akan dianggap perawan tua dan akan menimbulkan omongan iseng tetangga Bila disangka kelakuannya tidak baik atau mukanya jelek segala Kini umur Sao Kim Leng sudah lewat 20 sudah 5 tahun masa jodohnya dilalui dengan hampa Ia menjadi sedih bila dirinya tidak lekas dua menikah, bisa jadi akan dicertawai orang Cuma penilaiannya terlalu tinggi, selama ini belum ketemu jodoh yang cocok Baru tahun yang lalu secara kebetulan ia penujui Jin Ya Leng yang cakap maka tergodalah hatinya Siapa tahu kekasihnya itu adalah jejaka gadungan Tentu saja ia sangat kecewa dan sedih, entah kapan baru akan menemukan jodoh yang setimpal Setelah bergaul setengah hari dengan Soat Pengsei, ia merasa anak muda ini berhati jujur dan simpatik Banyak segi dua baiknya, apalagi Dia adalah Soat Pengsei Yang Tulen, bukan Soat Pengsei Gadungan Karena itulah hatinya yang tergoda oleh Pengsei Gadungan itu lantas beralih kepada Pengsei Yang Tulen Waktu Liu Ma mengusulkan agar Soat Pengsei menikahi dia, mendadak timbul semacam perasaan kuat bahwa dia harus kawin dengan orang ini Karena itulah dalam hati ia sudah setuju seratus persen Setelah pulang ke kamarnya, melalui suara kecapi diulanginya perasaannya itu Perempuan kalau besar harus kawin dia melambangkan perasaannya melalui suara kecapi Ini bukannya dia tidak dapat mengekang diri, melainkan semacam tanda minta kawin yang normal Semula ia khawatir Soat Pengsei tidak sudi menikahinya Tapi sekarang didengarnya anak muda itu menyuruh dia jangan khawatir Ia sangka ucapan Pengsei itu berarti anak muda itu sudah setuju untuk kawin dengan dia Dengan sendirinya ia kegirangan Maka dengan malu dua ia menjawab, Soat Soat Long, ucapanmu betul juga titik Nyata, tanpa terasa ia telah menyebut Pengsei dengan sebutan Long, sebutan istri pada suami atau kekasih Liu Ma lantas tertawa, katanya Nah, Kongcu dengar tidak karena hati Pengsei tidak pernah berpikir sampai sejauh itu Ia tidak tahu di mana letak keistimewaan sebutan Soat Long itu Maka dengan ketolol dua ania menjawab, dengar apa dengan mendungkol Liu Ma mengomel Dungu, si Oleng sudah ganti sebutan padamu, masa kau tidak tahu? Menurut pendapatku, jika perkawinan dapat Menghilangkan maksud buruk kiam tai bohko, nah, kenapa tidak cepat kalian laksanakan saja? Gembleng besi mumpung panas, bagaimana kalau kita langsungkan saja hari ini juga Apa katamu seru Pengsei terkejut? Ini, ini, mana boleh jadi ya dong? Kok ia bingung Liu Ma, sungguh sukar dimengerti ada lelaki aneh begini Ada rejeki nomblok tidak mau, disonuri gadis cantik malah menolak Segera ia bertanya dengan gusar, eh, coba kau bicara yang jelas Sesungguhnya kau mau kawin dengan Syokya kami atau tidak Soat Pengsei sendiri sebatang kara Tidak punya sanak, tidak punya kadang, tidak punya rumah, tidak punya gudang Kawin dan berumah tangga sebenarnya adalah idamannya Tapi dalam hati kecilnya terasa ada sesuatu perasaan enggan yang sukar dijelaskan Maka ia menjadi ragu dua dan menjawab dengan tergagap Aku, aku tidak tahu, apa katamu? Kau tidak tahu, teriak Liu Ma Sialan! Lelaki macam apa kau ini? Kau kan bukan anak kecil Masa urusan perjodohan sendiri kau bilang tidak tahu Aku, aku, aku apa? Berani bilang tidak mau Segera kubunuh kau bentak Liu Ma sebelum lanjut ucapan Pengsei Sungguh lucu dan janggal masa ulam mencari sambal Masa ada perempuan mencari lelaki dan memaksanya kawin Liu Ma, tiba dua saw kimleng yang berada di dalam kamar berseru Sudahlah kalau dia tidak mau, biar Biarkan dia pergi saja titik sampai kata terakhir itu Suaranya kedengaran pedih dan tersedan sedu Pengsei tidak tahan mendengar tangisan perempuan Dengan menyesal ia berkata, nona saw, bukanlah aku tidak mau Melainkan karena aku tidak dapat, mengapa tidak dapat? Karena aku cuma seorang perempuan yang tak berverguna selaki Meleng Oh, tidak, bukan begitu, jawab Pengsei Tapi-tapi aku pun sukar memberi penjelasan Liu Ma menjadi murka Bentaknya, anak busuk, lintat-lintut Kalau tidak mau, lekas enyah dan adik perempuan ku tanya Pengsei dengan bersih tegang Siapa urus adikmu? Lekas enyah, lekas pergi bentak Liu Ma pula Jika tidak lekas enyah, biarpun nanti didamperat Socia juga akan kubunuh kau Segera pengsei pasang kuda dua dan melintangkan tangan di depan dada Katanya pula dengan tegas di mana adik perempuanku anak keparat Kau benar dua sudah bosan hidup teriak Liu Ma dengan gemas Kontan telapak tangannya menambah secepat tilat Ciang Hoat atau ilmu pukulan dengan telapak tangan pak cahit Terhitung juga ilmu silat yang termahkur di dunia persilatan Walau au un tidak sehebat ilmu pedangnya Liu Ma sudah mendapatkan ajaran Ciang Hoat selengkapnya Maka daya serangannya tidak kepalang dasyatnya Pukulan demi pukulan bertambah cepat Laksana angin puyuh menyapu daun rontok dan sangat mengejutkan lawan Soat Pengsei belajar Ciang Hoat melalui Siang Jing Pit Lok Sebuah kitab pusaka yang memuat seluruh ilmu silat butong pei Kecuali ilmu pedang Ciang Hoat yang terdapat di dalam kitab itu Tidak lebih asor daripada Ciang Hoat gaya pak cahit Cuma keuletan Pengsei yang selisih jauh dibandingkan Liu Ma Dengan sendirinya terjadilah perbedaan kekuatan pukulan yang menyolok Sedapatnya Pengtai mematahkan beberapa kali pukulan si nenek Ketika angin pukulan lawan mulai mengurung dirinya Gerak geriknya menjadi lamban dan tidak sanggup menangkis dan balas menyerang lagi Dengan suatu gerak pancingan Liu Ma membuat Pengsei kerepotan Menyusul sebelah tangannya lantas mencengkeram Pengsei ditawannya hidup dua dan diangkat ke atas Segera pemuda itu hendak dibantingnya hingga wancur Untunglah pada saat itu juga Sau Kim Leng melangkah keluar Dengan air mati meleleh ia berseru Jangan melukai dia Liu Ma anak busuk ini terlalu tidak tahu diri Kau malah melindungi dia omel Liu Ma dengan penasaran Biarku banting dia hingga setengah mati Lalu suruh dia enyah dari sini dengan merangkak Tidak, jangan Ucap si nona lalu ia bertanya Dimanakah adik perempuannya sejak tadi dua sudah pergi sendiri Jawab Liu Ma Lepaskan dia, biarkan dia pergi juga Kata Sau Kim Leng Tapi Liu Ma tidak mau menurut Kim Leng menjadi besar Dengar tidak, Liu Ma Tidak kepalang gemas Liu Ma Ia lemparkan soat Pengsei ke sana Cuma tidak berani menggunakan tenaga berat Maka sekali melejit di udara dapatlah Pengsei berdiri tegak di tanah Huh, tanpa pedang Ilmu silatmu tiada ubahnya seperti anak kecil umur tiga Tidak tahan sekali pukul demikian Liu Ma sengaja mengejek Tapi sekalipun kau pakai pedang Yang kau mainkan juga ilmu pedang pakcai kami Ilmu silatmu yang asli tiada berguna sama sekali Untung si Leng tidak jadi kawin dengan kau Jika jadi, kalau ada apa dua mungkin kau pun tidak mampu membela istri sendiri Maka lebih baik cepat merap dari sini Belajarlah beberapa tahun lagi baru nanti perlihatkan lagi kepandayanmu kepadaku Pengsei menahan rasa malunya karena telah keok Ia tanya pula, dimanakah adik perempuanku apa kau tulidam perat Liu Ma Kan sudah ku katakan dia telah pergi sendiri Dia benar dua pergi sendiri pengsei menegas dengan sangsi Kalau justa aku titik Mendadak si nenek tidak melanjutkan Aku apa pengsei menegas Liu Ma berlagak tidak sabar dan berteriak Sudahlah, leka senyah Percaya atau tidak terserah padamu adikmu Kan bukan mestika berharga Untuk apa ku sembunyikan dia pengsei manggut dua Gumannya, ya, benar juga Kalau adik Leng tinggal di sini hanya akan menghabiskan nasi saja Kalau dia sudah pergi, harus lekasku susul dia Habis berkata, tanpa pamit ia terus melangkah pergi dengan cepat Ketika lalu di samping Sao Kim Leng Ia pura dua tidak menghiraukannya Pada waktu Liu Ma lengah Mendadak tangannya membalik dan berhasil mencengkeram Sao Kim Leng Karuan Liu Ma terkejut dan membentak Kau cari mampus tetap di tempat Jangan maju bentak pengsei dengan bengis Gemertuk gigi Liu Ma saking gemasnya Dan peratnya, anak busuk Berani kau ganggu siyauleng Ku beset kulitmu dan betot turatmu Tapi ia pun tidak berani sembarangan bertindak Demi melihat air muka pengsei yang beringas itu Anak muda itu masih tetap dengan pertanyaan tadi Dimanakah adik perempuanku Liu Ma meraung Keparat, harus berapa puluh kali ku ulangi perkataanku Menuruti watakmu yang keras Tidak nanti kau bebaskan adik Leng dengan begitu saja Ujar pengsei Pula, adik Leng juga takkan pergi sendiri tanpa menunggu aku Aku bersumpah bahwa dia tidak berada di sini Teriak Liu Ma Jika dia masih terdapat di sini Asal kau temukan Biar Leng merangkuk di tanah dan menyembah seribu kali padamu Tadi mengapa kau tidak berani sumpah Kalau kau berdusta bagaimana jengek pengsei Kalau ku bilang dia sudah pergi Dia sudah pergi, bila dusta anggap lolo ini piaraanmu Jawab si nenek dengan menyongkol Dia pergi sendiri pengsei menegas Sudah tentu pergi sendiri Memangnya harus kuantar jawab Liu Ma Kalau dusta, kalau dusta aku Mendadak si nenek tidak melanjutkan Segera pengsei perkeras cengkeramannya pada bahu Sao Kim Leng sambil membentak dengan dengis Kalau dusta bagaimana karena dirinya digunakan sebagai sandera Tindakan pengsei ini membuat pedih hati Sao Kim Leng dan mencucurkan air mata Sekarang pemuda itu malah sampai hati menyakiti lengannya Meski rasanya tulang lengan seakan dua remuk Tapi sekuatnya Kim Leng bertahan dan tidak merintih Ia malah berkata dengan sedih soat long Lebih baik kau bunuh saja diriku Titik memangnya kau kira aku tidak berani membunuhmu Kata pengsei dengan garang hektometer Kalau Liu Ma tidak mengaku terus terang Tentu ku bunuh kau Kau berani mentak Liu Ma Kenapa tidak? Paling aku mati bersama dia Jawab pengsei dengan angkuh Mendadak Sao Kim Leng tersenyum Katanya, soat long Bunuhlah diriku Aku rela mati di sampingmu Dan suruh Liu Ma mengubur kita menjadi satu Pengsei melengat Jawabnya kemudian sambil menggeleng Tidak, aku tidak mau mati bersama kau Kau ingin mati boleh mati sendirian Tapi kalau kau bunuh diriku Tentu Liu Ma tak akan melepaskan kau Dia pasti akan mematuhi kehendakku Setelah membunuh kau Setelah membunuh kau lalu mengubur kita menjadi satu liang Ujar Kim Leng Di balik ucapannya itu jelas Siak ingin menyatakan Bila hidup tidak dapat bersatu ranjang Biarlah mati bersatu liang Pengsei tidak menyangka bahwa Hanya dalam waktu satu hari sesingkat ini Si Nona telah menaruh perhatian sedemikian besar padanya Mau tak mau terharu juga hatinya Katanya dengan menyesal Aku tak akan membunuh kau Aku cuma minta Liu Ma bicara sejujurnya Apa yang dikatakan Liu Ma memang betul Ujar Kim Leng Adik perempuanmu memang sudah pergi Tadinya dia tidur di kamarku Sekarang sudah tidak ada lagi Ku tanya si Yauto Dia juga bilang adikmu sudah pergi Tapi dia tidak pergi sendirian Kata Pengsei Dari mana kau tahu Aku tanya Kim Leng Mengapa Liu Ma hanya berani bersumpah Bahwa dia sudah pergi Tapi tidak berani bersumpah Dia pergi sendirian Jelas dia tidak pergi sendirian Tapi pasti ada sebab lain Untuk itulah aku ingin Tanya dengan lebih jelas Cermat juga kau Ujar Kim Leng Ingin ku tanya padamu Mengapakah sedemikian memperhatikan dia Apakah dia benar dua adikmu Adik perempuan sendiri Sudah Tentu Harus diperhatikan Kalian saudara sekandung Bukan dia Pao Maiku Adik misan Pantas dia sering memandangmu Dengan sorot matanya yang luar biasa Pantas juga kau begini Memperhatikan dia Apakah kau tahu Dia sangat mencintai kau Pengsei menggeleng dan menjawab Aku Aku tidak tahu Dan tahukah kau Bahwa kau sendiri pun sangat mencintai Dia tanya Kim Leng Pula dengan hati pilu Dengan bingung Pengsei menjawab pula Entah Aku Aku tidak jelas Remuk rendam hati Sao Kim Leng Katanya Baru sekarang Kutahu apa sebabnya Kau bilang Tidak dapat mengawini Aku kiranya Kau jatuh cinta kepada Pia Omoaimu Tanpa kau sadari sendiri Hanya dalam hati kau Merasa tidak dapat kawin Dengan ku Meski kau tahu sebabnya Tapi sukar menjelaskan Kau cuma tahu Tidak betul Jika kawin dengan aku Dalam hatimu Hanya terdapat Pia Omoai Seorang Bolehlah kau pergi Mencari Pia Omoaimu Liok Beritahukan duduknya perkara Tidak boleh berdusta Pia Omoainya Telah pergi bersama Ciam Tai Boh Memang betul Tidak pergi sendirian Tutur Liok Ma Apa? Mengapa dia Pergi bersama Ciam Tai Boh Kutanya Pengsei Dengan terkejut Dilihatnya Ciam Tai Kongcu Sangat cakep Maka dia lantas Ikut pergi bersama dia Jengek Liok Ma Kau dusta Kau bohong Bentak Pengsei Melihat betapa Gelisahnya Anak muda itu Sukar diucapkan Rasa kecut hati Sao Kim Leng Dia sengaja berkata Ciam Tai Boh Kau memang cakep Dan ganteng Ilmu silatnya juga Kelas pilihan Apa tidak baik Dia berjodohkan Pia Omoaimu Tidak baik Ya tidak baik Seru Pengsei Sambil menggeleng dua Tapi apa daya Pia Omoaimu Sendiri yang penujui dia Ujar Kim Leng Tidak Aku tidak percaya Pengsei tetap ngotot Berdasarkan apa Kau tidak percaya Kim Leng Sengaja membakarnya Kau kira Pia Omoaimu Akan mencintai kau Dengan sepenuh hati Tahukah kau hati manusia itu Tidak kenal apa Artinya puas Perempuan yang berliman Tidak teguh Bila ketemu lelaki Yang lebih baik Daripadamu Segera dia akan Meninggalkan dirimu Seperti halnya Pia Omoaimu Pia Omoaiku Kenapa bentak Pengsei Dengan melotot Dan beringas Kim Leng Sengaja hendak Memikin sedih hati Pengsei Bila mana anak muda itu Sudah putus harapan Tentu perhatiannya Akan beralih Kepadanya Maka ia Sengaja membual Coba kau pikir Tiam Tai Bohko Adalah keturunan Salah seorang Tokoh suki Baik Bun Sastra Sipil Maupun Bu Silat militer Semuanya melebih kau Apalagi keluarga Kaya dan berpengaruh Setelah ketemu Dia jelas Pia Omoaimu Lantas berubah pikiran Sampai gemetar badan Pengsei Saking gusarnya Teriaknya Kau Kau anggap Pia Omoaiku Itu orang Macam apa Dengan sengaja Kim Leng menjawab Dia tiada harganya Untuk dicintainya Dia adalah model Perempuan yang berliman Tidak teguh Tidak kepala Gusar Pengsei Kontan Ia menampar Sehingga Sao Kim Leng Jatuh terguling Mukanya yang putih Bersih itu Berhias Lima jalur Merah bekas jari Cepat Lyok Ma memburu maju Dan merangkul Sao Kim Leng Kau sendiri Perempuan yang tidak teguh Demikian pengsei Mendam berat Dengan geregetan Habis itu Ia terus Melangkah pergi Berhenti Setelah memukul Orang lantas Mau pergi Begitu saja Bentak Lyok Ma Dia bermaksud Mengejar Tapi Sao Kim Leng Dalam pelukannya Lantas mencegah Biarkan dia pergi Setelah melepaskan Nona itu Lyok Ma berkata Sambil menggeleng Ai Untuk apa kau Omong begitu Sehingga kau Digampar olehnya Aku takkan terpukul Secara percuma Ujar Kim Leng Sambil merabat pipinya Kau tahu Piawomo Ainya bukan Model perempuan Begitu Malahan di Aku tahu Tidak perlu Kau katakan Lagi Selah Kim Leng Dapatku Bayangkan Sebab apa Dia ikut Pergi bersama Ciam Tai Bohko Jika begitu Mengapa kau Aku sengaja Memikin hatinya Terluka dan Sukar disembuhkan Selamanya Ujar Kim Leng Bila mana dia Tidak berhasil Menemukan dan Merbut kembali Tiawomo Ainya Lama dua Dia pasti akan Melupakan Seng Tiawomo Ai atau mungkin Sama sekali Tidak suka Lagi padanya Tidak 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 Berubah Pikirannya Terhadapmu Bisa Pasti Bisa Dia Pasti Akan Berubah Pikirannya Padaku Kata Kim Leng Tegas Dan Mantap Sekarang Marilah Kita Berangkat Berangkat Kemana Tanya Lio Ma Keteng Hei Teng Hei Sudahlah Jangan Banyak Bertanya Lekas Kita Bemenah Dan Segera Berangkat Tone Dwe Nolo Sudah Tentu Soat Pengse Tidak Percaya Chin Yak Leng Ikut Pergi Bersama Ciam Tai Boh Dengan Sukarla Ia Yakin Si Nona Pasti Terpaksa Tapi Ia pun Tidak Mengerti Mengapa Ciam Tai Boh Memaksa Yak Leng Pergi Bersama Dia Jangan Dua Ciam Tai Boh Menyangka Chin Yak Leng Ialah So Kim Leng Ini Pun Tidak Mungkin Yak Leng Kan Punya Mulut Masa Dia Tidak Dapat Menjelaskan Siapa Dia Kalau Bukan Salah Paham Masih Ada Kemungkinan Lain Yaitu Ciam Tai Boh Kau Penujui Chin Yak Leng Maka Menculiknya Jika Betul Terjadi Begini Inilah Yang Menakutkan Chin Yak Leng Tidak Tergolong Cantik Luar Biasa Jika Sembarang Perempuan Disukai Ciam Tai Boh Maka Jelas Pemuda Ini Pasti Pemuda Bangor Yang Gila Perempuan Berpikir Demikian Pengsel Tidak Berani Lagi Membayangkan Bagaimana Akibatnya Chin Yak Leng Digondol Ciam Tai Boh Kau Tapi Apapun Juga Dia Harus Berusaha Sebisanya Untuk Menyelamatkan Chin Yak Leng Sekalipun Jiwa Sendiri Harus Berkorban Sudah Tentu Waktunya Memegang Peranan Penting Semakin Cepat Semakin Baik Bila Keburu Mungkin Kesucian Chin Yak Leng Masih Dapat Diselamatkan Karena Itulah Sejak Meninggalkan Si Ong Go Kaisan Sepanjang Jalan Dia Lantas Bertanya Dua Dan Mencari Keterangan Adakah Seorang Pemuda Seperjalanan Dengan Seorang Nona Tak Tersangka Sudah Banyak Juga Orang Yang Ditanyai Tapi Semuanya Meng Jeleng Menyatakan Tidak Tau Bisa Jadi Ciam Tai Boh Komen Empang Kereta Bersama Yak Leng Kalau Mereka Tidak Memperlihatkan Wajahnya Dengan Sendirinya Tidak Orang Yang Tau Lantas Bagaimana Baiknya Padahal Setiap Hari Entah Berapa Banyak Kereta Kuda Yang Berlalu Lalang Siapa Yang Tau Di Kereta Mana Terdapat Seorang Pemuda Dan Seorang Nona Jelita Beberapa Hari Telah Berlalu Makin Kesal Hati Soat Peng Sai Dia Tidak Tau Pasti Ke Arah Mana Ciam Tai Boh Komen Bawa Chin Yak Leng Pencarian Secara Ngawur Ini Jelas Akan Sia Dua Belaka Setengah Bulan Kemudian Ruang Lingkup Ratusan Li Di Sekitar Sia Ong Go Taisan Telah Dijelajai Semuanya Boleh Dikatakan Siang Malam Bekerja Tanpa Berhenti Tapi Hasilnya Kelalisah Dan Cemas Tubuhnya Mulai Kurus Hampir Tidak Suka Makan Dan Tidak Enak Tidur Sampai Dua Kuda Yang Baru Dibelinya Itu Juga Lantaran Bekerja Terlalu Keras Pula Dia Malas Merawatnya Maka Kuda Pun Semakin Kurus Sebulan Kemudian Ia Merasa Tiada Berbuna Lagi Mencari Di Seputar Go Taisan Itu Semula Ia Percaya Pencarian Ya Pasti Akan Berhasil Sebab Orang Yang Ditu Ciam Tai Boh Kwa Dayah Sao Kim Leng Nona Itu Tidak Diperolehnya Besar Kemungkinan Ciam Tai Boh Kwa Akan Menunggu Kesempatan Di Sekitar Si Ong Go Taisan Akan Tetapi Setelah Penyelidikan Teliti Selama Sebulan Seluas 300 Li Di Seputar Si Ong Go Taisan Sudah Dijelajahi Dan Tetap Tiada Mendapatkan Sesuatu Jejak Maka Soat Peng Seem Mulai Patah Semangat Ia Yakin Pada Hari Pertama Juga Ciam Tai Boh Kwa Telah Pergi Ketempat Yang Jauh Hakikatnya Tidak Pernah Tinggal Di Sekitar Si Ong Go Taisan Maka Ia Berganti Haluan Ia Hendak Mencari Jarak Jauh Tapi Pencarian Jarak Jauh Terutama Harus Tahu Dulu Arah Yang Tepat Kalau Tidak Makin Lama Makin Jauh Jaraknya Akhirnya Tambah Celaka Untuk Memastikan Arah Kepergian Ciam Tai Boh Setelah Sebulan Kemudian Boleh Dikatakan Tidak Mungkin Lagi Terpaksa Harus Untung Duaan Empat Penjuru Terbagi Dalam Timur Barat Utara Dan Selatan Jadi Kesempatannya Cuma Seperempat Bagian Setelah Dipikir Dan Ditimbang Peng Mengambil Keputusan Malam Ini Juga Akan Berangkat Ke Jurutan Timur Keputusannya Ini Didasarkan Kepada Tempat Kediaman Ciam Tai Boh Berada Di Teng Hei Di Lautan Timur Jadi Lebih Besar Harapannya Jika Mencari Ke Arah Timur Umpama Salah Arah Pada Suatu Hari Akhirnya Ciam Tai Boh Juga Pasti Akan Kembali Ke Lautan Timur Sebab Itulah Tujuan Terakhir Soat Peng Se Adalah Berlayar Mendatangi Tempat Kediaman Ciam Tai Boh Kau Hari Ini Dia Sampai Di Pak Hia Peng Se Tidak Menjenguk Famili Ke Keluarga Chin Juga Tidak Menyambangi Keluarga Beng Dia Sengaja Menginap Di Sebuah Hotel Kecil Sudah Tiga Hari Dia Tinggal Disitu Setiap Hari Kecuali Pulang Tidur Di Hotel Waktu Selebihnya Ia Gunakan Putar Kayun Di Segenap Loso Kota Ia Berharap Kalau Dua Kebetulan Bertemu Dengan Chin Yael Leng Ia Pikir Ada Kemungkinan Ciam Tai Boh Kau Tinggal Di Kota Besar Ini Bila Dia Membawa Keluar Chin Yael Leng Dan Bisa Jadi Akan Di Pergokinya Sudah Tentu Jalan Pikirannya Ini Terlalu Kekanak Duaan Selama Tiga Hari Dia Mondar Mandir Kian Kemari Sepatu Baru Yang Dipakainya Sudah Hampir Jebol Tapi Chin Yael Leng Yang Diharapkan Keperguk Tetap Tidak Kelihatan Terkadang Memang Dilihatnya Satu Dua Nona Yang Bayangan Tunggungnya Mirip Chin Yael Leng Tapi Setelah Didekati Dan Ditegur Tau Dua Bukan Tentu Saja Nona Yang Disapanya Menjadi Malu Dan Memaki Mangrada Dua Berubah Seperti Orang Sinting Dia Malas Cuci Muka Dan Sisir Rambut Bajunya Juga Sudah Robe Rambut Semrawut Jangut Tidak Dicukur Keadaannya Menjadi Mirip Pengemis Akhirnya Ia Merasa Dirinya Bisa Benar Dua Menjadi Sinting Bila Mana Berdiam Lebih Lama Lagi Dipak Hia Ia Memutuskan Besoknya Akan Berangkat Tapi Malam Terakhir Ini Tidak Dilewatkan Dengan Percuma Ia Masih Penasaran Dan Ingin Mencari Pula Ia Pikir Ciam Tai Boh Kau Tidak Dikenalnya Bila Jadi Ketika Pemuda Itu Keluar Sendiri Dan Chin Yak Leng Ditinggal Di Hotel Makanya Tidak Dipergokinya Mumpung Masih Ada Waktu Satu Malam Setiap Hotel Harus Diselidik Dengan Baik Tapi Kebanyakan Jumus Hotel Hotel Adalah Manusia Yang Berjua Budak Terhadap Orang Atas Di Ang Munduk Munduk Terhadap Orang Bawah Di Atinas Sudah Belasan Hotel Didatangi Pengsei Tapi Tiada Seorang Jumus Hotel Yang Mau Menggubris Bahkan Dia Diusir Terpaksa Ia Hanya Melongok Saja Dari Luar Hotel Ketika Sampai Di Luar Hotel Yang Terbesar Di Kota Paksia Dilihat Tetamu Yang Jongus Hotel Yang Garang Segera Mengusirnya Pergi Begitu Melihat Dia Longak Longok Di Pintu Hotel Seperti Pencoleng Mengincar Koper Atau Sedikitnya Menganggap Pakaian Pengsei Terlalu Dekil Bila Dekat Hotel Bisa Jadi Akan Membuat Kotor Tetamu Mereka Padahal Banyak Uang Perak Yang Dibawa Pengsei Dia Cukup Mampu Tinggal Di Hotel Mewah Ini Tapi Dia Malas Berengkar Dengan Jongus Yang Bejiwa Anjing Itu Coba Anda Perhatikan Jika Melihat Orang Yang Berpakaian Perlente Anjing Lantas Goyang Dua Ekor Dan Menjilat Dua Tapi Kalau Ketemu Orang Jembel Tanpa Alasan Terus Menggonggong Bahkan Akan Menggigit Itulah Sifat Anjing Selagi Pengsei Hendak Menyingkir Sekonyong Dua Sebuah Kereta Kuda Bercat Emas Dan Majunya Yang Sudah Compang Camping Itu Terobek Sebagian Bahkan Kulit Dagingnya Juga Melecet Keruan Pengsei Marah Diam Diam Ia Memaki Kusir Kereta Itu Buta Perlu Didam Perat Diliatnya Kereta Warna Emas Itu Tepat Berhenti Di Depan Hotel Beberapa Jongus Lantas Berlari Mendekati Penumpang Kereta Seketika Tiada Orang Yang Memperhatikan Soap Pengsei Maka Ia Dua Pengsei Terkesima Hampir Saja Ia Berteriak Adik Leng Ia Khawatir Salah Lagi Dan Dicertawai Kawanan Jongus Yang Suka Menghina Itu Maka Tidak Jadi Berseru Tapi Semakin Dipandang Semakin Mirip Nona Yang Turun Dari Kereta Kuda Itu Bayangan Tunggunya Jelas Serupa Chin Ya Leng Cuma Sayang Tidak Kelihatan Mukanya Dan Nona Itu Lantas Melangkah Masuk Ke Hotel Setelah Kereta Warna Emas Itu Dihalau Pergi Seorang Jongus Yang Bertugas Menyambut Tamu Segera Melihat Soat Pengsei Berdiri Disitu Dengan Gusar Ia Membentak Hi Pengemis Busuk Mau Apa Berdiri Disitu Mau Mencur Ia Lekas Enyah Lekas Sambil Mendam Berat Ia Terus Mendekati Pengsei Dan Mendorong Dengan Kuat Tapi Sedikitpun Pengsei Tidak Bergerak Ia Tanya Sambil Tertawa Sahabat Numpang Tanya Apakah Nona Yang Baru Masuk Tadi Adalah Langganan Hotel Kalian Karena Sekali Dorong Tidak Dapat Membikin Soat Pengsei Sempoyongan Si Jongus Tidak Berani Meremahkannya Lagi Maklum Jongus Hotel Juga Banyak Pengalaman Terutama Di Kota Raja Seperti Pak Hia Ini Tentu Tidak Sedikit Terdapat Orang Kosen Contohnya Adai Ah Soat Pengsei Di Depannya Ini Jangan Kira Dandanannya Kotor Seperti Ker Nyatanya Memiliki Lekang Yang Kuat Didorong Saja Tetap Tegak Seperti Tongkat Orang Kosen Macam Begini Kalau Tidak Memukul Orang Masih Mendingan Sekali Memukul Orang Maka Pasti Jatuh Korban Nyawa Dengan Sendirinya Si Jongus Hotel Menjadi Was-was Karena Takutnya Sehingga Pertanyaan Pengsei Tadi Tidak Terdengar Olehnya Pengsei Malah Menyangka Jongus Itu Tidak Mau Memberi Keterangan Iat Tau Orang Begini Perlu Disogok Cepat Ia Mengeluarkan Sepotong Perak Satu Tahil Dan Dijajalkan Ketangan Si Jongus Dengan Gugup Jongus Itu Berkata Ah Mana Hamba Berani Menerima Uang Tuan Besar Ada Urusan Apa Silahkan Anda Tanya Saja Tidak Apa Dua Terimalah Bujuk Pengsei Dengan Tertawa Melihat Pengsei Bersikap Ramah Dan Tertawa Jongus Itu Menjadi Berani Uang Perak Itu Disimpannya Lalu Berkata Dengan Bunduk Dua Silahkan Tau Ayah Duduk Di Dalam Tidak Aku Cuma Ingin Tanya Nona Tadio Nona Yang Tadi Itu Beliau Sesu At Sungguh Baik Hati Sudah Lebih Sebulan Dia Tinggal Di Hotel Kami Uang Tip Yang Dikeluarkannya Setiap Kali Selalu Satu Tahil Penuh Sebaik Hati Anda Sekarang Ini Demikian Jongus Itu Bertutur Dengan Cengar Cengir Pengsei Salah Dengar Di Arada Kecewa Dan Menegas Oh Nona Itu Si Soat Soat Bukan Set Soat Dari Salju Cepat Si Jongus Menjelaskan Eh Em Kiranya Sama Leluhur Dengan Ku Pengse Manggut Dua Apakah Dia Tinggal Bersama Seorang Lelaki Muda Si Jongus Tidak Lantas Menjawab Tapi Lebih Dulu Menjelap Pantat Katanya Ah Kiranya Anda Juga Si Soat Sungguh Si Yang Bagus Uang Perak Sama Putih Salju Juga Putih Putih Lambangnya Suci Kelak Anda Pasti Akan Bertambah Kaya Raya Lantaran Si Soat Setelah Mengusap Pilernya Yang Berhamburan Jongus Itu Menyambung Lagi Nona Itu Masih Perawan Mana Bisa Tinggal Bersama Lelaki Muda Selain Dilayani Seorang Kusir Beliau Tinggal Sendirian Di Hotel Kami Biasanya Jarang Keluar Hanya Kalau Malam Tiba Dia Suka Pesiar Sekeliling Lalu Pulang Ke Hotel Soat Pengse Tambah Kecewa Ia Menduga Nona Soat Pasti Bukan Chin Ya Leng Dengan Kesal Ia Kembali Kepondok Ia Merasa Bajunya Sudah Terlalu Kumah Dan Juga Bernode Darah Terpaksa Membeli Baju Baru Tapi Dia Tetap Tidak Suka Cuci Muka Dan Bersisir Rambut Sampai Luka Lecet Keserempet Kereta Itu Tidak Dihiraukannya Lalu Lebah Dan Tidur Besoknya Ia Keluar Dengan Baju Baru Keadaannya Sekarang Tidak Lagi Mirip Pengemis Cuma Kudanya Masih Tetap Kurus Ia Menuju Keluar Kota Melanjutkan Perjalanan Ke Arah Timur Orang Di Tengah Jalan Sama Menyangka Dia Bandit Maklum Bajunya Baru Tapi Rambutnya Semrawut Dan Bercambang Tak Teratur Umumnya Kaum Bandit Memang Tidak Suka Berdandan Baiknya Dia Tidak Membawa Senjata Kudanya Juga Kurus Kalau Tidak Mungkin Orang Akan Ketakutan Dan Tidak Berani Mendekatinya Lambat Sekali Pengsei Menjalankan Kudanya Tidak Banyak Lebih Cepat Daripada Orang Berjalan Kaki Karena Semalam Terlalu Banyak Memikiri Chin Yak Leng Tidurnya Tidurnya Tidak Nyenyak Di Atas Kudanya Sekarang Ia Menjadi Mengantuk Selagi Dia Terangguk Dua Di Atas Kudanya Mendadak Ia Jatuh Terjungkal Kebawah Dengan Gelagapan Ia Berbangkit Dan Memandang Kesana Kiranya Diadis Enggol Lagi Oleh Kereta Berwarna Emas Kemarin Keruan Ia Sangat Gusar Pikirnya Kurang Ajar Lecat Kemarin Belum Lagi Sembuh Sekarang Kasuruduk Lagi Diriku Hingga Terjungkal Dasar Kusir Bengsek Kalau Yang Akan Terjadi Segera Ia Mencemplak Ke atas Kudanya Dan Mengejar Kedepan Tapi Kudanya Itu Dalam Keadaan Kelaparan Dan Tidak Kuat Lari Betapapun Dia Menghala Tetap Tidak Mampu Menyusul Kereta Tadi Malahan Jarak Kedua Pihak Semakin Jauh Sampai Akhirnya Bayangan Kereta Saja Tidak Kelihatan Lagi Karena Bertekat Akan Memberi Hajaran Kepada Kusir Kereta Pengsel Tidak Berhenti Mengejar Diam Dua Ia Pun Mendongko Kepada Kudanya Yang Sialan Itu Kalau Menyusul Kereta Saja Tidak Dapat Apa Gunanya Kuda Ini Karena Gemasnya Ia Tidak Peduli Kuda Itu Tahan Atau Tidak Sekuatnya Ia Menghalau Agar Lebih Kencang Tian Memang Tidak Mengecewakan Orang Yang Berusaha Dengan Susah Payah Akhirnya Ia Dapat Susul Kereta Itu Dari Kejauhan Dilihatnya Kereta Itu Berhenti Di Tepi Jalan Ia Kawatir Kereta Itu Berangkat Lagi Dan Mungkin Akan Sukar Disusul Pula Segera Ia Percepat Lari Kudanya Tak Taunya Kudanya Sudah Kehabisan Tenaga Beberapa Tombak Sebelum Sampai Di Tempat Tujuan Kuda Itu Keserimpet Dan Jatuh Terjungkal Dengan Agak Tidak Baik Segera Ia Berlagak Sempoyongan Dan Jatuh Terduduk Lalu Merangkak Bangun Dengan Meringis Sambil Merabah Pantaknya Yang Kesakitan Dilihatnya Kereta Berwarna Emas Itu Dikelilingi Belasan Orang Satu Di Antaranya Yang Bertubuh Tegap Dan Beralis Tebal Lantas Mendekati Pengsei Dan Berkata Orang Lalu Jangan Ikut Campur Lekas Jalan Ya Ya Cepat Pengsei Menjawab Ia Pura Dua Masih Kesakitan Karena Jatuhnya Tadi Jalannya Dibikin Terincang Injuk Dan Sangat Lambat Waktu Lewat Di Samping Kereta Sekilas Lirik Dilihatnya Sikusir Kereta Terpanah Mati Di Tempat Duduknya Tapi Tiada Terdengar Sesuatu Di Dalam Kabin Kereta Yang Mengelilingi Kereta Terdiri Macam Dua Jenis Orang Ada Hwasio Ada Tosu Ada Tua Ada Muda Semuanya Tampak Tangkas Dan Kuat Jelas Jago Silat Yang Lihai Cuma Tidak Diketahui Dari Golongan Mana Terdengar Seorang Tua Bermuka Putih Lagi Berkata Budak Sisoat Tidak Perlu Kau Berlagak Mampus Lekas Keluar Sudah Cukup Banyak Perkaramu Lalu Seorang Hwasio Gemuk Menyambung Dengan Bergelak Tertawa Budak Busuk Selama Sebulan Ngedon Dipaksia Tidak Sedikitkan Hasilmu Seorang Tosu Tua Dan Kurus Menukas Asalkan Semua Barangnya Kau Serahkan Tentu Kami Takkan Menjebloskan Kau Kedalam Penjara Dan Memberi Jalan Hidup Bagimu Meski Ketiga Orang Itu Sudah Bicara Setian Banyak Tapi Di Dalam Kereta Tetap Tiada Reaksi Apapun Seakan Dua Kabin Kereta Itu Tertutup Oleh Kirai Yang Indah Maka Tidak Jelas Apakah Di Dalam Kereta Ada Orang Atau Tidak Dari Ucapan Ketiga Orang Tadi Jelas Nona Sesaat Itu Adalah Pencuri Ulung Yang Telah Banyak Melakukan Kejahatan Dipak Hia Tapi Perbuatannya Diketahui Orang Dua Ini Maka Mereka Mencegatnya Disini Untuk Membagi Rejeki Di Antara Belasan Orang Itu Kecuali Ketiga Orang Yang Bicara Tadi Rata Dua Berumur Tahun 1930an Bahkan Ada Beberapa Orang Di Antaranya Cuma Berusia 18 Sampai 19 Tahunan Mereka Terdiri Dari Empat Lelaki Kekar Tiga Hwesyo Dan Lima Tosu Melihat Orang Dua Itu Berani Mencegat Kereta Berwarna Emas Itu Di Tengah Jalan Raya Peng Saya Menyangka Mereka Adalah Jago Pengawal Keluarga Yang Kehilangan Mungkin Diori Kepada Kelihayan Maling Perempuan Itu Maka Mereka Tidak Berani Menangkapnya Cukup Asalkan Barang Curiannya Diminta Kembali Tapi Sampai Sekian Lama Tetap Tiada Reaksi Apapun Di Dalam Kereta Si Kakek Bermuka Putih Menjadi Tidak Sabar Bentaknya Budak Busuk Kau Dengar Tidak Perkataan Kami Ucapannya Ini Tetap Seperti Batu Tenggelam Kelaut Sedikit Pun Tiada Jawaban Dengan Murka Si Kakek Berteriak Lepaskan Panah Serentak Keempat Lelaki Tegap Mementang Busur Dan Melepaskan Panah Hanya Sekejap Saja Kabin Kereta Itu Telah Penuh Tertancap Anak Panah Sehingga Mirip Landak Raksasa Anehnya Di Dalam Kereta Tetap Tiada Sesuatu Reaksi Apa Dua Selesai Memanah Salah Seorang Lelaki Itu Berkata Lutua Mungkin Di Dalam Kereta Tiada Penumpangnya Si Kakek Muka Putih Tidak Berani Memeriksa Sendiri Tapi Ia Memberi Perintah Coba Kalian Berempat Memeriksanya Selagi Keempat Orang Itu Hendak Mendekati Kereta Mendadak Si Tosu Buru Dua Membentak Nanti Dulu Eng Loh Masih Sembunyi Di Dalam Keretanya Tanya Si Kakek Muka Putih Pagi Tadi Muridku Menyaksikan Dengan Macu Kepala Sendiri Budak Itu Naik Kedalam Kereta Ku Yakin Pasti Tidak Salah Jawab Si Tosu Kurus Anak Panah Yang Dilepaskan Keempat Long Bersaudara Belum Sampai Menembus Kereta Ini Maka Tiada Salah Jika Kita Bertindak Lebih Hati Dua Si Hwasyo Gemuk Menyelutuk Dengan Tertawa Memang Tidak Salah Pertimbangan Eng Loh Ini Selama Sebulan Budak Itu Telah Meraja Lela Di Seluruh Kota Pak Hia Dan Tidak Pernah Gagal Suatu Tanda Dia Memang Pintar Dan Cerdik Maka Kita Barus Menghadap Infa Dengan Hati Dua Jangan Sampai Kita Terjungkal Di Sini Bagaimana Jika Menurut Kau Hau Ya Tanya Si Kakek Hwasyo Gemuk Terbahak Dua Katanya Kukira Karena Kita Sama Dua Tawan Satu Garis Meski Dia Belum Bergabung Dengan Kita Mengingat Jerih Payahnya Selama Sebulan Cukup Asalkan Dia Membagi Separoh Saja Bagi Kita Nah Budak Liar Hwasyo Tosu Dan Preman Kami Hanya Minta Separoh Bagian Saja Kau Setuju Tau Duduknya Perkara Kiranya Orang Dua Ini Juga Bandit Mereka Sengaja Menghadang Di Tengah Jalan Dengan Kera Bandit Makan Garong Ia Masih Ingat Cerita Tio Tay Peng Bahwa Di Kalangan Hitam Terdapat Tiga Orang Bandit Yang Biasa Berdandan Sebagai Hwasyo Tosu Dan Orang Preman Karena Ilmu Silat Mereka Tidak Terhitung Kelas Satu Maka Cerita Itu Tidak Terlalu Menarik Baginya Kini Ia Jadi Ingat Lagi Bahwa Mereka Itu Juga Disebut Sebagai Hau Eng Dan Long Atau Harimau Raja Wali Dan Serigala Hau Ceng Hwasyo Harimau Eng Tosu Raja Wali Dan Pek Bin Long Serigala Muka Putih Tidak Bercokol Di Suatu Gunung Sebagai Pangkalan Tapi Adalah Bandit Yang Beroperasi Serba Bebas Anak Buah Mereka Tidak Banyak Hau Ceng Cuma Membawa Tiga Murid Eng Cu Lima Murid Teg Bin Leong Tidak Punya Murid Tapi Membawa Empat Saudaranya Sebagai Pembantu Begitulah Si Kakek Muka Putih Teg Bin Long Seperti Menghapalkan Harta Tabungannya Sedang Berkata Budak Suso Selama Sebulan Kau Telah Mencuri Sepasang Ya Beng Selapan Ekor Giyok B Kuda Kemala Di rumah Lihoya Serenteng Mutiara Mestika Di kediaman Uihoya Sepasang Kupu Dua Kemala Hijau Dan Dua Biji Batu Merah Di rumah Goong Ya Serta Menggerayangi Satu Biji Semangka Jamrut Dan Sepotong Bunga Karang Mestika Di rumah Hoong Ya Diam Dua Soat Pengse Menjulur Lidah Demi Mendengar Benda Dua Berharga Itu Dangan Ditanya Lagi Mungkin Saudagar Mas Intan Paling Kaya Juga Tidak Sanggup Membelinya Ia Tidak Tau Ketujuh Macam Barang Itu Adalah Benda Mestika Yang Paling Terkenal Di Paksia Terkecuali Benda Mestika Simpanan Raja Sudah Lama Ketiga Gembong Bandit Itu Mengincarnya Cuma Penjagaan Si Pemilik Terlalu Ketat Maka Sebegitu Jauh Mereka Tidak Mampu Turun Tangan Namun Mereka Tidak Putus Asa Mereka Memasang Metodual Pada Setiap Keluarga Itu Asalkan Penjagaan Si Pemilik Sedikit Kendur Segera Mereka Diberit Tau Dan Berusaha Mencurinya Tapi Sayang Kesempatan Bagus Itu Selama Ini Belum Terbuka Si Dua Mereka Menunggu Sekian Tahun Tapi Dalam Bulan Ini Agen Dua Yang Mereka Manfaatnya Meski Bukan Pemberit Tauan Peluang Untuk Mencuri Tapi Pada Saat Yang Tepat Mereka Diberit Tentang Hilangnya Benda Dua Pusaka Itu Dengan Demikian Mereka Sempat Mencegat Malingnya Dengan Kari Hitam Makan Hitam Maka Ketiga Gembong Bandit Dengan Anak Buahnya Lantas Meremlit Mas Pak Ya Untuk Menyelidiki Pencuri Itu Mereka Tidak Mampu Mencuri Sendiri Tapi Untuk Mencari Tau Siapa Pencurinya Tentu Tidak Sulit Bagi Mereka Akhirnya Diketahui Pelakunya Adalah Seorang Nano Sisoat Yang Tinggal Di Sebuah Hotel Mereka Pikir Menghadapi Seorang Nona Muda Belia Tentulah Tidak Sukar Mereka Mengambil Keputusan Akan Hitam Makan Hitam Maka Begitu Maling Perempuan Itu Menguras Ketujuh Benda Mestika Terkenal Di Kota Raja Ini Dan Membawanya Kabur Mereka Lantas Mencegatnya Di Tengah Jalan Untuk Merampasnya Sesungguhnya Mereka Pun Terlalu Gegabah Mereka Menyangka Dalam Waktu Singkat Saja Dapat Membereskan Maling Perempuan Itu Maka Secara Terang Duaan Mereka Mencegatnya Di Tengah Jalan Raya Tak Taunya Lawan Sama Sekali Tidak Memberi Reaks Bahkan Bersembunyi Di Dalam Kereta Dan Tidak Mau Keluar Padahal Orang Yang Berlalu Lalang Tambah Banyak Perbuatan Mereka Itu Tentu Saja Sangat Menarik Perhatian Halayak Ramai Mereka Menjadi Gelisah Apalagi Mengingat Maling Perempuan Hanya Sendirian Mampu Memcuri Ketujuh Benda Pusaka Ilmu Silatnya Tentu Juga Tidak Rendah Maka Mereka Mulai Mundur Teratur Dan Cuma Minta Bagi Rejeki Separuh Bagian Saja Meski Orang Yang Berlalu Lalang Cukup Ramai Tapi Tiada Seorang Pun Yang Berani Meniru Soat Pengsei Dan Berhenti Menonton Di Situ Mereka Kebanyakan Adalah Kaum Saudagar Yang Alim Melihat Kereta Itu Penuh Anak Panah Dan Dikerumeni Orang Dua Yang Berwajah Jahat Serta Bersenjata Jelas Sedang Terjadi Pemegalan Maka Banyak Di antara Saudagar Itu Segera Putar Balik Agar Tidak Ikut Terkena Getahnya Hanya Soat Pengsei Saja Yang Masih Berdiri Menonton Di Samping Tapi Ketiga Gembong Bandit Itu Tidak Memperhatikan Mereka Menyaksikan Pengsei Terbanting Jatuh Dari Kudanya Andaikan Mahir Ilmu Silat Juga Sangat Terbatas Maka Tidak Perlu Dihiraukan Cuma Kera Kerja Mereka Harus Cepat Mengingat Perbuatan Mereka Sudah Dilihat Orang Bila Orang Yang Putar Balik Ke Kota Itu Memberi Laporan Kepada Yang Berwajib Tidak Lama Lagi Pasukan Pemerintah Mungkin Akan Datang Maka Dalam Waktu Setengah Jam Ini Mereka Harus Dapat Pembereskan Pembagian Rezeki Ini Si Hwasyo Gemuk Tadi Lantas Berseru Pula Dengan Tertawa Nona Soat Baiklah Aku Hanya Minta Serenteng Mutiara Saja Eng Lord Dan Long Heng Apa Yang Kalian Inginkan Lekas Katakan Padanya Setelah Bagi Rata Segera Kita Angkat Kaki Bagiku Cukup Sepasang Ya Beng Cuk Itu Kata Sito Sukurus Pek Bin Long Juga Berseru Dan Aku Minta Kedelapan Ekor Kuda Kemala Saja Nah Nona Soat Permintaan Kami Ini Tentunya Cukup Peringan Bagimu Seru Si Hwesio Benda Pusaka Milik Keluarga Ong Pengeran Itu Boleh Menjadi Bagian mu Sendiri Tapi Setelah Ditunggu Setian Lama Tetap Tiada Jawaban Pek Bin Long Menjadi Murka Teriaknya Budak Si Soat Janganlah Kau Terlalu Kepala Batu Jika Tidak Lekas Jawab Terpaksa Kita Gunakan Kekerasan Si Hwesio Juga Hilang Sabar Ucapnya Eng Lo Suruh Kelima Muridmu Memberi Tanda Peringatan Kepadanya Sekali Si Tosu Raja Wali Memberi Perintah Serem Tak Kelima Tosu Muda Melolos Senjata Masing Dua Yaitu Sepasang Boan Koat Pit Dan Segera Disambitkan Kedepan Seperti Lemparan Lening Kerat Kerat Hampir Pada Waktu Yang Sama Sepuluh Buah Boan Koan Pit Menembus Kabin Kereta Kuda Itu Ujung Boan Koan Pit Tampak Menonjol Keluar Di Sisi Sana Apabila Di Dalam Kereta Ada Penumpangnya Biarpun Berbaring Juga Akan Tertembus Tubuhnya Oleh Kesepuluh Boan Bo Pit Itu Akan Tetapi Ujung Boan Koan Pit Tidak Kelihatan Ada Bekas Darah Jelas Penumpang Di Dalam Kereta Tidak Terkena Serangan Hwasyo Harimau Lantas Memberi Tanda Tiga Hwasyo Muda Tanpa Bersuara Sama Angkat Tongkat Mereka Yang Ujungnya Lebar Tajam Seperti Kampak Berbareng Mereka Sundukan Ketiga Tongkat Kedalam Kereta Ujung Tongkat Juga Menembus Kesana Tapi Aneh Tetap Tidak Berdarah Kini Kabin Kereta Itu Sudah Dipenuhi Anak Panah Disitu Jangankan Manusia Maka Berkatalah Hwasyo Harimau Dengan Mas Gul Kita Tertipu Kereta Ini Kosong Coba Digeledah Lagi Buda Itu Tidak Menumpang Kereta Ini Tapi Benda Pusaka Curiannya Mungkin Disembunyikan Di Dalam Kereta Kata Pek Bin Long Baiklah Kita Memeriksanya Bersama Ajak Hwasyo Harimau Dia Kawatir Ada Perangkap Di Dalam Kereta Kalau Maju Begitulah 15 Orang Lantas Mendekati Kereta Itu Dengan Pelahan Sudah Begitu Mereka Tetap Kebat Kebit Dan Takut Jelas Karena Kepandaian Maling Perempuan Itulah Yang Membuat Jari Mereka Seorang Lelaki Pemberani Mendahului Mendekati Pintu Kabin Kereta Tira Jendela Ditariknya Hingga Terlepas Lalu Ia Melongo Kedalam Dan Berseru Bayangan Setan Saja Tidak Ada Di Dalam Karena Itu Orang Dua Itu Menjadi Mantap Berbarang Mereka Berjalan Maju Dan Membuka Pintu Kereta Semua Tirai Kereta Juga Ditarik Sehingga Bagian Dalam Kereta Terkena Sinar Terang Jelas Kereta Ini Memang Tanpa Penumpang Jadi Sat Tengah Harian Mereka Cuma Ribut Sendirian Sungguh Konyol Dengan Mendongkol Pedin Long Memaki Budak Busuk Budak Sialan Dengan Menyengir Hwasio Harimau Lantas Memberi Perintah Cabut Semua Senjata Kita Lalu Digeledah Lagi Lebih Teliti Hanya Sekejap Saja Semua Senjata Yang Menancap Di Kabin Kereta Itu Sudah Dibersihkan Kereta Yang Tadinya Bercat Emas Indah Itu Kini Menjadi Berlubang Dua Seperti Sarang Tawon Di Bawah Plok Dinding Samping Dan Belakang Semuanya Diperteli Dan Diperiksa Coba Adakah Tersembunyi Sesuatu Benda Mestika Cepat Waktunya Sudah Hampir Habis Serup Bin Long Beramai Dua belasan Orang Itu Lantas Melompat Ke Atas Kereta Ada Yang Memukuli Dinding Kabin Dan Membongkar Menja Ada Yang Menyingkap Yok Tempat Duduk Cuma Hwasio Harimau Bertiga Juga Menduga Kemungkinan Ditemukannya Benda Mestika Itu Sangat Tipis Bisa Jadi Sebelumnya Maling Perempuan Itu Sudah Mengendus Gelagak Tidak Enak Maka Kabur Ke Arah Lain Dengan Membawa Hasil Curian Itu Sejak Tadi Pengsei Berdiri Menonton Di Samping Tujuannya Yang Utama Ialah Ingin Melihat Bagaimana Wajah Nona Soat Itu Sekarang Nona Itu Ternyata Tidak Berada Di Dalam Kereta Segera Ia Membalik Tubuh Dan Melanjutkan Perjalanan Diam Dua Ia Menyesal Telah Kehilangan Kudanya Hanya Karena Mengejar Kereta Ini Tanpa Mendatangkan Hasil Apapun Tapi Baru Saja Ia Melangkah Sekonyong Dua Terdengar Suara Jepretan Berulang Dua Menyusul Lantas Terdengar Suara Jeritan Ngeri Ia Terkejut Dan Cepat Menoleh Dilihatnya Nona Soat Yang Bayangan Tunggungnya Mirip Chin Itu Telah Memanah Mati Kedua Belas Orang Yang Sedang Mengobrak Abrikabin Kereta Itu Waktu Pengsei Berpaling Nona Itu Telah Membalik Tubuh Lagi Kesana Dan Sedang Mengangkat Sebuah Alat Bidikan Yang Kecil Tiga Anak Panah Kecil Warna Hitam Terus Dibidikan Ke Arah Hwesyo Bertiga Yang Asyik Mengobrol Itu Waktu Ketiga Gembong Bandit Itu Mendengar Jerit Ngeri Anak Murid Mereka Dengan Segera Mereka Tahu Ada Sesuatu Telah Terjadi Mereka Tambah Terkejut Ketika Melihat Si Maling Perempuan Yang Sukar Dicari Jejaknya Itu Tau Dua Muncul Di Samping Kereta Mereka Sempat Menghindari Ketiga Panah Kecil Warna Hitam Pertama Tapi Tiga Panah Lain Seara Menyambar Tiba Pula Kera Membidik Panah Maling Perempuan Itu Cepat Luar Biasa Ketika Untuk Keempat Kalinya Ia Membidik Lagi Tiga Panah Hwesyo Bertiga Tidak Sanggup Menghindar Pula Untung Tidak Mengenai Ulu Hati Mereka Melainkan Cuma Menancap Di Bagian Lengan Dalam Keadaan Begitu Jika Si Maling Perempuan Menyusuli Tiga Panah Lain Jelas Pasti Akan Mengenai Ulu Hati Mereka Dengan Telak Tapi Hal Ini Tidak Dilakukannya Agaknya Ia Sudah Puas Setelah Panahnya Berhasil Mengenai Lengan Mereka Kalau Lengan Cuma Terkena Sebuah Panah Sekecil Itu Bagi Orang Kuat Macam Hwesyo Gemuk Itu Tentu Saja Tidak Menjadi Soal Mereka Melihat Kedua Belas Murid Sudah Binasa Seluruhnya Di Dalam Kereta Mereka Menjadi Gusar Dan Membentak Budak Busuk Kalau Punya Kepandayan Lain Janganlah Melepaskan Panah Maling Perempuan Itu Tertawa Jawabnya Baik Panah Tidak Kugunakan Lalu Ia Benar Dua Menyimpan Kembali Alat Didikan Itu Kekantong Kulit Yang Tergantung Dinggang nya Serentak Hwesyo Bertiga Melolos Senjata Dan Membentak Terjang Si Maling Perempuan Dan Berkata Tiga Lelaki Besar Mengeroyok Seorang Nona Cilik Tidak Tau Malu Tapi Ketiga Gembong Bandit Itu Tidak Menghiraukan Olok Dua Itu Mereka Melompat Maju Terus Membacok Menabas Dan Menutup Maling Perempuan Itu Tidak Menggunakan Senjata Ia Cuma Berkelit Dan Menyelinga Pekian Kemari Di Tengah Sambaran Senjata Ketiga Lawan Belum Lagi Beberapa Jurus Terang Tanpa Sebab Golok Pekin Long Terjatuh Sendiri Ketanah Menyusul Terdengar Ia Menjerit Ngeri Wah Tanganku Baru Lenyap Suaranya Kembali Terdengar Gemerantang Lagi Dua Kali Senjata Hwasyo Harimau Dan Tosu Raja Wali Juga Terjatuh Mereka Pun Menjerit Aduh Tanganku Pengse Menjadi Heran Sama Sekali Mereka Tidak Diserang Si Maling Perempuan Memangnya Kenapa Tangan Mereka Waktu Ia Memperhatikan Dilihatnya Tangan Kanan Ketiga Orang Itu Sama Berwarna Hitam Bekat Baru Sekarang Pengse Terkejut Diam Dua Ia Membatin Jahat Amat Panah Kecil Beracun Itu Rupanya Hwasyo Bertiga Tadi Menyeklekan Panah Kecil Yang Melukai Lengan Mereka Itu Mereka Terus Melabrak Lawan Tanpa Mencabut Panah Kecil Itu Sebab Bila Panah Dicabut Tentu Dari Lukanya Akan Mengalirkan Darah Hal Ini Akan Mengurangi Tenaga Mereka Demi Mengerubuti Maling Perempuan Itu Dan Merampas Benda Pusaka Curiannya Mereka Tidak Menyadari Racun Panah Telah Menjalar Tangan Mereka Berubah Menjadi Hitam Dan Terasa Kaku Mereka Baru Menyadari Hal Ini Setelah Senjata Terlepas Dari Cekalan Cepat Mereka Merobek Lengan Baju Kanan Tertampak Warna Hitam Di Lengan Sudah Meremlet Sampai Di Atas Siku Bila Mana Warna Hitam Itu Merambat Sampai Dada Maka Tamatlah Riwayat Mereka Pegas Tindakan Pek Bin Long Tanpa Ragu Dua Ia Jemput Gelolok Sendiri Dengan Tangan Kiri Sekali Tabas Segera Ia Kutungi Lengan Kanan Sendiri Sebatas Bau Hwasyo Harimau Juga Tidak Berani Ayal Cepat Ia Jemput Kembali Tongkatnya Yang Berujung Seperti Kampak Itu Sekali Bacok Ia Pun Membuntungi Lengan Kanan Sendiri Wajah Yang Selalu Tertawa Dua Itu Kini Lebih Tepat Dikatakan Menangis Senjata Tosu Raja Wali Adalah Buang Kampit Dengan Sendirinya Tidak Dapat Digunakan Menabas Lengan Sendiri Yang Keracunan Itu Dengan Gugup Ia Berseru Long Heng Tolong Lekas Lekas Segera Pek Min Long Ayun Goloknya Pula Tapi Lantaran Racun Sudah Merambat Maju Lagi Terpaksa Lengan Tosu Yang Ditabas Tepat Di Batas Pundak Keruan Sakitnya Berlipat Ganda Tosu Itu Menjerit Dan Hampir Saja Jatuh Kelengar Menyaksikan Ketiga Lawan Membuntungi Tangan Sendiri Dan Darah Berhamburan Namun Si Maling Perempuan Itu Tidak Mengambil Pusing Ia Malah Tertawa Nyaring Dan Berkata Tidak Lekas Enyah Apakah Minta Paha Kalian Juga Kupanah Sambil Bicara Ia Pun Berlagak Hendak Mengambil Alat Nidik Nya Lagi Keruan Ketiga Gembong Bandit Itu Ketakutan Luka Pun Tidak Sempat Dibalut Cepat Mereka Lari Terbirit Dua Maling Perempuan Itu Tertawa Terkekeh Dua Tampaknya Sangat Gembira Setelah Puas Tertawa Pelahan Dua Ia Membalik Tubuh Baru Pertama Kali Ini Soat Pengseh Berhadapan Muka Dengan Muka Orang Dilihat Wajah Nona Soat Ini Potongan Daun Sirih Matanya Besar Dan Memperlihatkan Sifat Dua Yang Jahil Dan Penuh Misteri Tapi Tampaknya Juga Sangat Menyenangkan Bayangan Punggung Serta Perawakannya Sangat Mirip Chin Yaleng Tapi Mukanya Sedikit Pun Tidak Sama Meski Nona Soat Ini Boleh Dikatakan Lebih Cantik Daripada Chin Yaleng Tapi Pengseh Justru Merasa Sangat Kecewa Betapa Dia Berharap Wajah Nona Ini Memang Chin Yaleng Adanya Akan Tetapi Ternyata Bukan Terpaksa Ia Cuma Menghela Napas Dan Melangkah Pergi Sambil Menggeleng Hai Kemari Kau Mendadak Maling Perempuan Itu Berseru Pengseh Hanya Menoleh Dan Bertanya Apakah Nona Memanggil Diriku Semua Orang Sudah Lari Ketakutan Yang Tertinggal Cuma Kau Sendiri Siapa Lagi Kalau Bukan Memanggil Kau Kata Maling Perempuan Itu Pengseh Sengaja Berkerut Kening Dengan Lagak Ogah Duaan Jawabnya Ada Urusan Apa Nona Memanggil Ku Tidak Perlu Kau Menggeleng Menghela Napas Dan Tidak Suka Kata Maling Celita Itu Yang Kubunuh Adalah Orang Jahat Demi Kesejahteraan Umum Seharusnya Kau Bersyukur Dan Ikut Bergembira Mari Sini Tampaknya Nyalimu Cukup Besar Bantulah Menggotong Dan Membuang Mayat Dua Di Dalam Kertaku Ini Nona Yang Membunuh Mereka Silahkan Nona Menggotong Sendiri Aku Tidak Mau Jawab Pengseh Aku Sendiri Tidak Kuat Tolonglah Bantu Pintasi Maling Cantik Sudah Tentu Pengseh Tidak Percaya Tapi Gerak Geriknya Mengingatkan Dia Kepada Chin Yak Leng Setelah Menghela Napas Ia Menjawab Baiklah Akanku Bantu Kau Dengan Lambat Dua Pengseh Merangkak Ke Atas Kereta Ia Pura Dua Tidak Bertenaga Dan Menggotong Mayat Dua Itu Ke Bawah Kereta Dengan Susah Payah Diliatnya Kedua Belas Sosok Mayat Itu Semuanya Mati Karena Ulu Hati Terpanah Diam Dua Ia Sangat Kagum Kepada Kejituan Tanah Si Nona Sampai Lama Baru Kedua Belas Mayat Itu Diturunkan Nona Itu Lantas Mengeluarkan Sepotong Perak Dan Diberikan Kepada Pengseh Katanya Tampaknya Kau Sangat Kasihan Tentu Sudah Beberapa Hari Kau Tidak Makan Ini Ambil Luang Perak Ini Dan Makan Yang Kenyang Tanpa Sungkan Pengseh Terima Pemberian Itu Tapi Dengan Ketus Yang Menjawab Ini Adalah Upah Jerih Payah Ku Menggotong Mayat Jangan Kau Omong Seperti Orang Yang Memberi Sedekah Eh Dapatkah Kau Mengemudikan Kereta Tiba Dua Si Nona Bertanya Dengan Tertawa Apakah Nona Ingin Mengundang Ku Menjadi Kusir Tanya Pengseh Kusir Ku Telah Terpanah Mati Oleh Mereka Jika Kau Mau Akanku Beri Upah Satu Tahil Perak Setiap Hari Kata Si Nona Dengan Tertawa Wah Rayo Benar Nona Ini Masa Upah Kusir Satu Tahil Satu Hari Ucap Pengseh Dengan Mulut Berkecek Dua Akan Tetapi Bagiku Masih Kurang Banyak Kurang Banyak Nona Itu Menegas Dengan Tergelalak Kau Tahu Kusir Umumnya Jangankan Satu Hari Satu Tahil Biarpun Tiga Hari Juga Sukar Mendapatkan Untung Satu Tahil Malahan Mereka Harus Membawa Kereta Dan Kuda Sendiri Tapi Kusir Dan Kusir Kan Berbeda Ujar Pengseh Menjadi Kusir Nona Harus Jual Nyawa Pula Dengan Sendirinya Satu Tahil Terlalu Sedikit Bagiku Jika Nona Mau Lima Tahil Satu Hari Tidak Mau Batal Nona Itu Tampak Mendongkol Omelnya Gila Kau Tidak Mau Ya Sudahlah Selama Tinggal Seru Pengseh Terus Hendak Melangkah Pergi Pada Saat Itu Juga Mendadak Dari Arah Kota Sana Debu Mengepul Tinggi Sinona Berseru Khawatir Wah Celaka Pasukan Pemerintah Dan Para Jagop Pengawal Memburu Tiba Tapi Pengseh Pura Dua Tidak Mendengar Bahkan Ia Melangkah Terlebih Cepat Cepat Sinona Berteriak Hei Hei Kembali Baiklah Lima Tahil Jadi Tak Terduga Pengseh Lantas Menggeleng Jawabnya Tidak Sekarang Tarif Sudah Naik Sepuluh Tahil Satu Hari Sinona Menjadi Gusar Omelnya Sialan Jangan Main Peras Ai Ucapan Nona Ini Tidak Enak Didengar Kata Pengseh Sambil Menggeleng Untuk Menyelamatkan Diri Masa Sepuluh Tahil Satu Hari Tidak Kau Bayar Karena Pengejar Sudah Makin Dekat Terpaksa Si Nona Berseru Dengan Gemas Baiklah Sepuluh Tahil Tanpa Bicara Lagi Pengseh Lantas Melompat Ketempat Kusir Tapi Sampai Sekian Lamanya Dia Berkutak Kutek Kereta Itu Belum Lagi Bergerak Keruan Si Nona Sangat Mendongkol Dan Gelisah Ia Berteriak Dua Di Dalam Kereta Sambil Memukul Kabin Hi Ada Apa Lekas Larikan Kudanya Tidak Mau Jalan Jawab Pengseh Dengan Gusar Si Nona Mendam Perat Sialan Hakikatnya Kau Tidak Dapat Mengendarai Kereta Aku Memang Tidak Bisa Kata Pengseh Tanpa Malu Dua Sedikit Pun Kalau Tidak Bisa Kenapa Kau Terima Pekerjaan Ini Om Si Nona Kan Nona Cuma Tanya Padaku Apakah Mau Menjadi Kusir Karena Kau Memberi Upah Yang Lumayan Aku Lantas Coba Dua Pekerjaan Ini Melihat Pengejar Semakin Dekat Sedikitnya Berjumlah Ratusan Orang Wajah Pengejar Pun Kelihatan Jelas Si Nona Menjadi Kawatir Segera Ia Berbangkit Dan Bermaksud Meninggalkan Kereta Dan Lari Tak Terduga Sekonyol Dua Ia Tergentak Jatuh Terduduk Lagi Sebab Mendadak Kereta Itu Bergerak Ditarik Keempat Ekor Kuda Lantaran Tidak Tersangka Dua Nona Itu Terbanting Dengan Cukup Keras Kiranya Soat Pengsir Memang Tidak Mahir Menjadi Kusir Dimana Letak Rem Kereta Saja Tidak Tau Kusir Yang Tadi Ketika Dicegat Penjahat Terpaksa Ia Mengerem Keretanya Dan Berhenti Setelah Kusir Mati Terpanah Dan Pengsir Menggantikannya Karena Tidak Tau Rem Kereta Harus Dibuka Lebih Dulu Dengan Tulan Pegangan Rem Kena Dirabanya Sekali Kereta Dapat Bergerak Keempat Ekor Kuda Yang Sudah Dihalau Sejak Tadi Segera Membedal Secepat Terbang Sebab Itulah Nona Soat Yang Berada Di Dalam Kereta Jadi Terbanting Jatuh Untung Dia Tidak Terlempar Keluar Kereta Ia Cuma Meringis Sambil Merabah Pantatnya Yang Kesakitan Karena Dia Berharap Soat Pengsir Akan Melarikan Kereta Itu Secepatnya Maka Dia Tidak Mengomel Kejadian Itu Ia Anggap Dirinya Yang Sial Ketemu Orang Gila Kel Pengsir Mengemudikan Keretanya Juga Tidak Memenuhi Syarat Bila Mana Dia Minta Rebus Ditanggung Nggak Akan Diapkir Cepatnya Si Memang Cepat Lari Keretanya Tapi Kereta Itu Sebentar Meliu Ke Kanan Dan Sebentar Lagi Berkeluk Ke Sisi Kiri Larinya Tidak Pernah Lurus Kalau Dipandang Dari Belakang Orang Pasti Mengira Kusirnya Lagi Mabuk Atau Kudanya Yang Gila Nona Soat Di Dalam Kereta Hanya Daleng Dua Kepala Belaka Ia Pikir Kalau Begini Cara Nfa Pengse Mengemudikan Kereta Sebentar Lagi Pasti Akan Tersusul Oleh Pasukan Pengejar Itu Benar Juga Pasukan Pengejar Sudah Semakin Dekat Suara Bentakan Sudah Terdengar Dengan Jelas Namun Begitu Soat Pengse Juga Pantang Menyerah Dia Masih Terus Menghalau Kuda Agar Berlari Terlebih Kencang Akan Tetapi Makin Kencang Makin Tak Keruan Jalan Keretanya Untung Tidak Terperosot Kesawah Di Tepi Jalan Kalau Tidak Mustahil Kereta Itu Tidak Akan Terbalik Dan Penumpangnya Tidak Terjungkir Akhirnya Tersusul Juga Oleh Pasukan Pengejar Tapi Ketika Disuruh Berhenti Soat Pengse Justeru Tidak Mau Berhenti Bukannya Dia Nekat Soalnya Dia Tidak Sanggup Menghentikannya Dua Orang Jagob Pengawal Yang Cekatan Segera Membedal Kudanya Hingga Sejajar Dengan Kuda Penarik Kereta Mereka Terus Melompat Ke Atas Kedua Kuda Paling Depan Dengan Demikian Dapatlah Kereta Itu Dihentikan Serentak Ratusan Penunggang Kuda Itu Mengelilingi Kereta Berwarna Emas Itu Para Penunggang Kuda Itu Kebanyakan Adalah Jagob Pengawal Istana Pangeran Dan Orang Berpangkat Di Kota Raja Sebagian Lagi Adalah Kaum Opas Seorang Kepala Opas Lantas Mengangkat Sepotong Gada Besi Dan Mementak Dengan Dengan Hi Orang Itu Kenapa Kau Kabur Kabur Tidak Jawab Pengsei Dengan Gelagapan Kaum Opas Sudah Biasa Main Bentak Dan Main Pukul Terhadap Rakyat Kecil Melihat Kusir Ketolol Duaan Ini Segera Ia Membentak Pula Berani Kau Menyangkal Berbareng Gada Besinya Terus Menghantam Dada Soap Pengsei Mendadak Pengsei Berteriak Terus Terjungkal Kebawah Kereta Lagaknya Seperti Duduknya Tidak Betul Dan Terpeleset Kebawah Padahal Dia Sengaja Berlagak Gugup Dan Ketakutan Tapi Dengan Tepat Mengelakan Pukulan Gada Besi Kepala Opas Itu Tidak Tau Akal Bulus Soap Pengsei Itu Disangkanya Anak Muda Itu Memang Takut Padanya Ia Tambah Galak Makinya Dengan Tertawa Setan Alas Dimana Malingnya Maling Apa Jawab Pengsei Aneh Masa Polisi Tanya Sikusir Kan Lucu Semula Kepala Opas Itu Melengat Lalu Menjadi Gusar Bentaknya Kurang Ajar Segera Ia Ayun Gak Danya Hendak Menyerang Lagi Tapi Seorang Kakek Botak Bermuka Merah Cepat Memanggilnya Ong Tau Ji Tampaknya Kepala Opas Si Ong Itu Tidak Berani Semberono Terhadap Si Kakek Botak Cepat Ia Menarik Kembali Serangannya Dan Bertanya Ya Ada Apa Tan Losu Kakek Botak Sitan Itu Adalah Kepala Penjaga Istana Salah Seorang Pangeran Yang Kehilangan Benda Pusaka Tokoh Pilihan Dari Tiam Jong Pei Luwakang Den Guwakang Tergolong Kelas Tinggi Lebih Dua Ilmu Pedang Jarang Ketemu Tandingan Kepandainya Terhitung Paling Tinggi Di Antara Semua Jagop Pengawal Istana Pangeran Yang Kehilangan Barang Itu Begitulah Kakek Botak Itu Lantas Menjawab Biarkan Kutanyai Dia Dulu Silahkan Tan Losu Tanya Saja Jawab Pong Tau Ji Dengan Hormat Melihat Pintu Kereta Bercak Mas Itu Tertutup Rapat Si Kakek Botak Tersenyum Tanyanya Kemudian Eh Saudara Ini Mohon Tanya Siapakah Penumpang Kertamu Ini Pengsei Menjawab Dengan Tersenyum Harap Kakek Maklum Kereta Hamba Ini Tanpa Penumpang Meski Dirai Pintu Dan Jendela Kereta Itu Telah Ditarik Terlepas Oleh Kawanan Hoseo Dan Tosu Tadi Tapi Daun Pintu Dan Jendela Yang Terbuat Dari Kayu Itu Masih Baik Dua Sekarang Telah Ditutup Rapat Dua Dari Dalam Oleh Si Nona Soat Tampaknya Kakek Botak Sitan Itu Tidak Percaya Ia Berkerut Kening Dan Berkata Pula Apa Betul Tidak Ada Penumpangnya Dengan Tetap Tersenyum Pengsei Menjawab Betul Jika Kakek Tidak Percaya Silahkan Engkau Memeriksanya Kakek Botak Itu Memandang Sekejap Ke Arah Kereta Lalu Berkata Periksa Si Tidak Perluku Percaya Adik Cilik Ini Bukan Orang Yang Suka Bohong Si Kepala Opas Si Ong Tadi Tidak Sependapat Dengan Si Kakek Botak Diam Dua Ia Membatin Si Tua Sitan Ini Tinggi Ilmu Silatnya Tapi Tidak Pernah Mengusut Perkara Masa Oceban Seorang Kusir Boleh Dipercaya Begitu Saja Dia Bermaksud Menggeledah Kereta Tapi Juga Tidak Berani Bertentangan Dengan Kehendak Si Kakek Botak Pengsei Lantas Memberi Hormat Dan Berkata Pula Jika Tidak Ada Urusan Lain Hamba Mohon Diri Untuk Melanjutkan Perjalanan Nanti Dulu Ingin Kutanyakan Sesuatu Lagi Kata Si Kakek Botak Di Tengah Jalan Tadi Terdapat Belasan Sosok Mayat Siapa Yang Membunuh Tentu Kau Tau Bukan Soat Pengsei Mengangguk Jawabnya Ai Tadi Hamba Hampir Saja Mati Ketakutan Waktu Rombongan Kakek Menyusul Kemari Hamba Menyangka Datang Lagi Kaum Bandit Maka Lari Sekuatnya Karena Gemetar Ketakutan Hamba Menjadi Bingung Dan Tak Dapat Melarikan Kereta Ini Dengan Baik Kukira Kakek Dan Tuan Dua Yang Lain Sudah Melihatnya Dengan Jelas Salah Seorang Jagob Pengawal Lain Berwata Keras Segera Tengah Jalan Sana Apakah Dibunuh Oleh Seorang Maling Perempuan Orang Ini Berasal Dari Sebuah Perusahaan Peternakan Besar Si Liyong Dikuhan GWA Di Luar Tembok Besar Keluarga Liyong Terkenal Dengan Permainan Cambuk Orang Ini Sejak Kecil Bekerja Sebagai Gembala Di Peternakan Keluarga Liyong Itu Karena Kerjanya Giat Orangnya Jujur Maka Oleh Pemilik Peternakan Yaitu Liyong Haechong Dia Diterima Sebagai Murid Ia Tamat Belajar Pada Usia 30 Karena Tidak Mau Bakatnya Terpendam Di Daerah Perbatasan Dia Masuk Ke Daerah Tiong GWA Untuk Mencari Cukong Yang Baik Agar Mendapat Kemajuan Hampir 10 Tahun Dia Berkecimpung Di Dunia Kang Namanya Memang Sudah Mulai Membubung Bila Orang Menyebut Lieuseng Dari Kuhan GWA Semuanya Tau Permainan Cambuknya Memang Cukup Lihai Cuma Sayang Hock Hinya Kurang Sejauh Itu Belum Ketemu Cukong Yang Cocok Ia Hidup Luntang Lantung Hampir Saja Cambuk Perak Pemberian Sang Guru Dijual Untuk Biaya Hidup Syukurlah Permulaan Tahun Yang Lalu Dia Mendapat Pekerjaan Di Rumah Ho Ya Keluarga Ho Yang Berpangkat Raja Muda Ini Memang Kaya Raya Dia Diangkat Menjadi Kepala Penjaga Rumah Itu Pun Atas Ikhtiar Sang Guru Kalau Tidak Mungkin Sampai Detik Ini Dia Masih Menganggur Rupanya Ia Pun Puas Dengan Pekerjaannya Itu Ia Bekerja Dengan Giat Dan Hati Dua Ia Pikir Periuk Nasi Ini Harus Dipertahankan Dan Jangan Sampai Berantakan Sama Dengan Ker Bagaimana Soap Pengsi Akan Mengocok Lawannya Dengan Caranya Yang Kocak Sama Dengan Siapakah Nona Sisoat Yang Menjadi Pencuri Ini Sama Dengan Sama Dengan Bacalah Jilid Selanjutnya 8 Sama Dengan Sama Dengan